assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kedatangan tamu ninja ini NGRT Racing Pro dulu dari punya bos NGRT dulu ini udah dibayarin sama alangganan tapi sayang juga dia cuma buat koleksi motor nggak pernah dipakai berdebu lagi dibersih-bersihin ini pelaknya pakai jb-wheel kalipernya krim pula krimnya motor masih mulus ini full-end GRT ini 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 out-out punya juga pakai NGRT terus kenal potnya pakai akau untuk pengareman belakang masih pakai originalnya ya motor banget nih nggak pernah dipakai motor nggak ada temen Sanmori nya ya Hai yang gosong nih seperti ini nanti kita bersihin persennya si bos suruh bersihin dulu servis biar enak jajaksan warian jaraknya keren mas bro sayang nih punya motor nggak pernah dipakai karburatornya PWK nanti kita bawa dulu bersihin ke sini kereset pakenya triple S ini kayaknya pakai triple S Kita coba bongar dulu Lemahnya masih mulus ini Masih mulus Ini karbunya nih PWK Ini 30 ini kayaknya Gede, lumayan gede lah Nanti kita bersihin dulu ya Banyaknya banyak Motoranya ini Main parah Motor jarang dipakai Tinggal gurin doang Tapi kok debunya ya banyak Sultan lah Bebas bro Motornya banyak Merah dipakai Motorannya juga sama ya Kita lihat Motorannya Kalian kalau bersihin superkip Biasanya pakai apa Motoran Di bawah Untuk pembersihan menggunakan karbo cleaner ya Itu harus hati-hati Usahakan bawahnya ditatakin plastik Apa Kain-kain ya Biar Tidak kena langsung ke Apa namanya Tidak kena langsung ke Cat Blok motor Atau rangka motor ya Soalnya kalau kena Cat ini bisa Rontok juga Catnya Oh Seraknya langsung Rontok ini Ini penggugur Dusha Pembersihannya Pembersihannya Pake karbo cleaner ya Ditatakin Biar gak kena Rangkanya Kalau kena rangkai Bahaya Tercatnya rusak Dia Biar bersih Dia langsung Rontok Tunggu kering Berapa detik Semprot lagi Motorannya banyak banget Awalnya yang hitam ya Jadi rontokannya pada hilang Untuk hasilnya ya Bersih Bersih Terus Tiang-tiang Dalamannya juga Diputer ya Pake kunci 10 Di sebelah Superkipnya Biar lancar ya Soalnya kalau ninja Superkip ini Kalau superkipnya Gak lancar Suaranya Terus larinya Juga gak enak Kalau superkipnya Macet ya Suaranya Kayak Kena alpot Ya bocor Berubah suaranya Ngempos juga Dia Penting ya Kalau service Ninja itu Superkipnya Dibersihin Kaburator Nanti businya Juga ya Radiator Juga dicek Ini tinggal dikit Airnya Dan untuk Teman-teman ya Ninja itu Bagian baut ini Ini deratnya Kebalik ya Ini deratnya Kebalik Kalau Ngendorin itu Ke kanan ya Kalau ke kanan Ngendorin Kalau ngencengin Ke kiri ya Jadi kalau Motornya kebalik Beda sama Derat-derat yang lain ya Pokoknya Ninja itu Tiga derat ini Satu Dua sama Tiga Sebelah kanan Itu Itu deratnya Kebalik ya Jangan sampai Salah Jangan sampai Ngencengin Pas Ngendorin Mau nyopot ya Malah keliru Kebalik Ngencengin Jadinya Bisa putus Ini Sering Mekanik-mekanik Yang belum tahu Ninja Superkip Yang belum pernah Megang ya Makanya Hati-hati Baut ini itu Deratnya Kebalik Kita ganti Bersihin Bagian Sebelah Superkip Kanan Sekalian Nanti Buka businya Setelah Dibersihin Pasang Kembali Jangan Lupa Pakinya Kasih Lem Atau Stempet Juga Bisa Stempet Biar Tidak Rusak Pakinya Yang penting Tidak Bocor Setelah Itu Nanti Kita Coba Hidupin Tidak Lata ini dipasang, kita coba dulu Pasang paunnya Suaranya lumayan cerem ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NGRT Pusatnya Spare part tracing NGRT Terima kasih telah menonton